Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam kisah singkat Santo Dismas, Penjahat yang bertobat, menurut tradisi Santo Dismas adalah seorang dari dua penjahat yang disalipkan di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Dalam Injil dikisahkan bahwa penjahat yang satu tidak menyesali perbuatannya, namun penjahat yang satunya lagi menyesali perbuatan jahatnya. Seorang dari penjahat yang dikantung itu menghujat beliau, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkalah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayanya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Fedaos. Lukas 23, ayat 39-43. Di dalam Injil Lukas, penjahat yang bertobat itu tidak disebutkan namanya. Dalam Injil Nicodemus, Injil Apokryph, berasal dari abad keempat. Nama penjuri yang baik adalah Dismas, dan penjuri yang mengujat Yesus bernama Gestas. Dalam Injil Tufuliah atau Injil Apokryph, abad ke-6 namanya Titus, dan penjuri yang buruk bernama Dumaskus. Tradisi gereja ortodok Rusia menyebut namanya sebagai raja. Santo Dismas dipandang sebagai teladan bagi orang yang mau bertobat. Selain itu, ia menjadi santo pelindung bagi orang yang dihukum mati. Perayaan 25 Maret, salam kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah menonton!